Hai Viva Nians, gimana hari Senin kalian? Happy banget kan? Seperti biasa, Viva Top 3 akan membahas 3 berita yang populer banget hari ini. Grammy Awards 2018 telah digelar Senin pagi 28 Januari 2018 waktu Indonesia. Kira-kira ada hal yang menarik apa lagi ya di tahun ini? Untuk Grammy tahun ini, Bruno Mars berhasil menjadi pemenang terbanyak dengan nyabat 7 Grammy, termasuk album of the year dan record of the year. Sedangkan Ed Sheeran berhasil mendapatkan 2 Grammy dengan menyebut nominasi Best Pop Solo Performance dan Best Pop Vokal Album. Sementara Kendrick Lamar menyapu bersih kategori rap, termasuk Best Rap Album. Ada yang menarik nih pada Grammy Awards tahun ini. Beberapa artis yang mendatangi Grammy membawa mawar putih di karpet merah sebagai simbol dukungan terhadap gerakan Time's Up dan Hashtag Me Too. Artis yang membawa bunga putih di red karpet adalah Sam Smith, Lady Gaga, Rita Ora, dan bahkan sang pembawa acara Grammy, James Corden juga turut membawa mawar. Yeay selamat ya buat pemenang Grammy, sukses terus buat kare-karenya, dan jangan lupa untuk Bruno Mars bikin konser lah di Indonesia, oke? Akhirnya Ajang DHTU Indonesia Master telah selesai kemarin 28 Januari 2018, dan Indonesia mendapatkan gelar 2 juara. Aksi membuka ganda putra Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Marcus Fernaldi Gideon menjadi klimas publik istora Bung Karno kemarin. Kevin dan Marcus sukses mengalahkan pasangan Cina, Li Junhui dan Liu Yunchen lewat pertarungan 3 game. Tidak hanya dari ganda putra yang menang di ajang ini, namun Antoni Ginting juga sukses mengalahkan Kazumasa Sakai dari Jepang untuk merebut gelar juara tunggal putra. Sayangnya Indonesia gagal menambah gelar di nomor ganda campuran dan ganda putri. Andalan Indonesia di ganda campuran, Tom Towi Ahmad dan Liliana Naksir harus kalah melawan duo Cina, yaitu Zheng Si Wei dan Huang Yang Kiong. Sedangkan duit Gracia Polly dan Apiyani Rahayu gagal mengalahkan pasangan Jepang, yaitu Misaki Matsutomo dan Ayaka Takahashi. Yeay selamat ya buat pemenang Dei Hatsu Indonesia Masters, semoga terus membanggakan Indonesia. Hayo udah pada nonton film Dilan 1990 belum? Memang film itu lagi heboh banget. Ternyata dalam waktu 4 hari, film Dilan sudah mencapai 1 juta penonton. Wih, keren banget kan film Indonesia? Film yang diangkat dari novel bestseller Karya Pidi Baik ini menduduki tempat teratas film Indonesia terlaris di awal tahun 2018 ini. Produsur Max Picture, Odi Mulya, mengaku sudah menunggu bahwa film Dilan akan meraih jutaan penonton. Tapi yang bikin Odi semakin senang, karena film ini mendapatkan review positif dari warganet. Banyak warganet yang telah menonton film Dilan 1990 memberikan komentarnya yang kebanyakan positif. Salah satunya yang memberikan komentar di akun Instagram Iqbar Ramadan sang pemeran Dilan, yaitu lebih dari ekspetasi banget. Thanks ya Dilan terbaikku, ditunggu Dilan 1991-nya. Kira-kira sekeren apa sampai komentar positif kayak gitu? Buat yang belum nonton, cepetan di nonton! Gimana guys? Beritanya keren-keren banget kan? Jangan lupa untuk baca berita selengkapnya di viva.co.id Tidak subscribe youtube channel viva.co.id disini dan nonton video Viva lainnya disini ya! And like, share, and comment video ini pastinya! Sampai jumpa besok, guys!